Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya ketemu lagi bersama saya di channel Pemburu Fakta News Tidak lupa saya selalu mendoakan kepada Tuhan yang Maha Esa agar kalian semua bahagia dan sehat selalu Nikita Mirzani, Bella, Nisa Sabian yang menghilang usai dituding jadi pelakor Nisa Sabian kini seolah menjadi burunan netizen Nikita Mirzani kemudian ikut mengomentari rumor Nisa Sabian yang dituding menjadi perusahaan rumah tangga Ayus dan sang istri Wow keren, rumor perselingkuhan Nisa Sabian dengan Kibo Ardi Sabian Gambus Ayus masih hangat menjadi perbincangan publik Ayus sudah meminta maaf atas kehilafannya Di sisi lain, Nisa seolah lenyap di telang duni Nisa yang juga menghilang dari media sosial ikut di komentari Nikita Mirzani Menurut Nikita, Nisa punya hak untuk menghilang dari media sosial Ibu tiga anak tersebut juga menyendir netizen yang menurutnya terkadang terlalu ikut campur Ya tapi itu mahat dialah Dia gak mau main medsos lagi kek, mau main kek, terserah Ujar Nikita di kanal Youtube Langit Entertainment pada Jumat 26.2 Tapi terkadang netizen suka sok-sokan juga nih Orang yang pelakor dia, yang kuyeng netizen Kadang-kadang suka ini deh, suka dibesar-besarkan Nikita kemudian mengungkapkan pendapat pribadinya mengenai rumor perselingkuhan Nisa dan Ayus Ia rupanya tak mau menghakimi lantaran setiap rumah tangga memiliki masalah masing-masing yang tidak diungkap kepada publik Menurut tanggapan gue pribadi, kita tidak pernah tahu rumah tangga orang seperti apa Yang kita tahu ketika mencuat di publik tutur Nikita bijak Kita gak tahu sebenarnya mereka berantem dulu kah, atau memang sudah gak cocok kah Mungkin pihak yang satu gak mau dicerainkah dan akhirnya timbul perselingkuhan segala macem Kita gak pernah tahu, lebih lanjut, Nikita menduga pabila Nisa merasa masalah ini tidak memerlukan klarifikasi Pendapat tersebut berdasarkan pengalaman pribadi Nikita yang juga malas memberikan klarifikasi ketika ada masalah Mungkin menurut si Nisa gak perlu diklarifikasi Ya bisa jadi, kayak gue, gue punya masalah Buat gue, gue gak butuh klarifikasi Untuk apa, karena kita gak bisa membungkam mulut satu-satu orang nih Tutup Nikita Jadi biarin ajalah Cuma mungkin dia gak kuat kali